bismillahirrohmanirrohim pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan titik didih dari suatu sampel atau suatu zat apa itu titik didih? titik didih ialah temperatur atau suhu dimana tekanan uap yang meninggalkan cairan itu sama dengan tekanan luar jadi sebetulnya titik didih ini adalah perubahan fasa dari fasa cair menjadi gas gas ini masih ada dalam cairan dia nanti akan meninggalkan cairan gas ini punya tekanan tekanannya disebut dengan tekanan uap tekanan uap ini tekanan uap yang meninggalkan cairan tekanan gas yang meninggalkan cairan ini itu jumlahnya sama dengan tekanan di luar gitu bila tekanan uap sama dengan tekanan luar maka mulai terbentuk gelembung-gelembung uap dalam cairan karena tekanan uap dalam gelembung sama dengan tekanan udara tekanan uap itu kan sama dengan tekanan udara kenapa? karena uap dari sampel itu kan berbentuk gas ya tekanan udara udara di luar juga bentuknya gas makanya dia punya tekanan yang sama maka gelembung itu dapat mendorong diri lewat permukaan dan bergerak ke fase gas di atas cairan sehingga cairan itu dapat didih gitu kemudian apa? kegunaan dari kita mengetahui titik didik gitu kegunaannya adalah untuk mengetahui kekuatannya antar partikel maksudnya gini kan kita tahu ya pasta itu ada tiga ada padat ada cair ada gas ada cair ada gas nah di dalam sebuah zat itu kan punya partikel ya nah kalau padat partikel-partikelnya itu dia dekat-dekat gitu jarak antar partikelnya itu dekat-dekat makanya bentuknya bisa padat nah sedangkan cair ini agak renggang gitu nah sedangkan gas ini sangat renggang gitu kenapa bisa mengukur kekuatan antar partikel gitu karena kan kita tahu ya titik didik ini merupakan perubahan dari fasa cair menjadi gas artinya ketika kekuatan antar partikelnya itu kuat ya ya kekuatan antar partikelnya kuat artinya dia akan punya titik didik yang tinggi gitu atau misal gini ada suatu percobaan zat A dengan zat B setelah dilakukan percobaan ternyata titik didik zat A itu berada di range 65 derajat celsius sedangkan yang zat B itu ada di 85 derajat celsius berarti zat A ini itu punya kekuatan mengikat antar partikelnya itu lebih rendah dibanding yang B karena kalau misalkan ikatan antar partikelnya kuat berarti kan dia sulit untuk mengubah sulit untuk merenggangkan dari yang cair ini yang awalnya agak memadat menjadi yang jarang-jarang gitu nah sedangkan kalau titik leleh ibu kemarin lupa menjelaskan kalau titik leleh itu fungsinya adalah untuk mengetahui kemurnian suatu zat ya misal suatu zat itu berdasarkan literatur ya artinya para ilmuwan itu telah melakukan percobaan terlebih dahulu dengan kondisi standar misal suatu zat A titik lelehnya adalah 35 derajat celcius nah ketika kita melakukan percobaan melakukan percobaan sendiri ternyata hasilnya beda dari 35 bisa kurang bisa lebih gitu nah berarti dalam zat A tersebut ada zat lain yang yang ikut masuk gitu artinya si zat A ini tidak murni lagi gitu karena titik-titik lelehnya ternyata beda dari literatur gitu selanjutnya ini ada cara untuk menentukan titik leleh eh titik didi dari suatu zat alat yang kita butuhkan adalah yang pertama ini termometer ya sudah pasti termometer kemudian wadah ini biasanya kita pakai gelas kimia gelas kimia namanya kemudian ini ada pembakar spirtus atau pembakar gonsen pembakar spirtus ini ada alat penyangga biasanya penyangga untuk menopang gelas kimia ini gitu kemudian ada tabung reaksi tabung reaksi itu bentuknya seperti ini tabung reaksi jadi untuk meletakkan sampel gitu kemudian ada sudah ya ada ada itu aja alatnya gitu ini cara manual ini caranya gue ambil dari youtube juga ini sumbernya ini kita butuh ini tabung reaksi termometer ini ada etanol etanol ini sebagai sampel ada tabung reaksi ini ada gelas ukur tadi ya yang pertama termometernya itu diculupkan ke dalam tabung reaksi tabung reaksi ini sudah berisi sampel sampelnya apa tadi pakai etanol dalam percobaan ini sampelnya etanol tapi kalau kita mau melakukan percobaan yang lain boleh sampel yang lain kemudian disini gelas kimia ini diberisi air dipanaskan gitu dipanaskan kalau misalkan tidak pakai spiritus berarti bisa pakai hot plate hot plate itu sebetulnya sama saja kayak kompor listrik sama kayak kompor listrik dia bisa menghasilkan panas kemudian panasnya itu akan ke air ke air nah airnya dipanas kemudian ini tabung reaksinya disini juga akan ikut panas nah suhu suhunya ini dicatat saat kenaikan suhunya itu konstan artinya suhu ini itu tidak berubah-berubah misal di percobaan ini suhunya 71 derajat sudah mulai konstan gitu berarti yang dijadikan data titik didih zat ini si etanol ini merupakan 71 derajat selsius gitu ini cara menentukan titik didih lebih mudah ya dibanding titik leleh gitu karena kita hanya melihat pada saat suhunya ini konstan gitu